Halo guys, selamat tidur buat kalian semua dan salam gaming! Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian semua kombinasi antara item pribadi Masamune Date dan Sanada Yukimura. Kombinasi item ini akan membuat Masamune Date memiliki battle drive unlimited seperti Yukimura. Kalau kalian penasaran, like dulu video ini dan langsung saja kita saksikan bersama. Nah, ini kita sudah berada di game Basaranya, jadi langsung saja masuk ke free mode atau free battle. Dan langsung saja pilih Masamune Date di kesulitan very hard ya teman-teman ya. Untuk stage-nya sebenarnya ada dua. Ya, ini cuma buat ngetes saja sih eksperimennya ya teman-teman ya. Kalian bisa coba dimanapun, tapi saya lebih suka untuk membuli ya Honda Tadakatsu di stage yang ini. Yang katanya paling sulit ya, katanya paling sulit melawan Honda Tadakatsu tiga kali teman-teman. Dan satunya itu sebenarnya yang padang pasir. Kenapa? Karena kita bisa barbar-bar ngelawan musuh yang begitu banyak. Tapi untuk video kali ini saya ngetesnya di sini saja, oke? Masuk ke dalam penyusunan itemnya nih teman-teman. Tapi sebelum menyusun itemnya, saya mau pilih jurusnya. Di sini saya akan bawa Phantom Dive dan Hell Dragon. Karena nanti waktu Honda Tadakatsu-nya muncul pertama kali ya, fase pertama yang masih tipis. Itu saya akan spam Hell Dragon ke Honda Tadakatsu-nya teman-teman. Seperti itu. Dan untuk senjata, saya lebih suka yang ini. Oke. Bang, tapi kan senjata terakhir lebih kuat dan lebih keren. Ya, memang betul teman-teman. Tapi saya sering banget bilang di konten-konten terdahulu bahwasannya pedang ini menurut saya terlalu bagus. Dan hanya saya pakai di momen-momen tertentu yang ada epic-epic momennya gitu teman-teman. Nah, selebihnya saya lebih suka memakai pedang yang ini. Karena apa? Karena ciri khas katana Jepangnya itu masih apa ya? Masih terlihat gitu lah ya. Ini pedangnya katana. Kalau ini kayak pedang monster teman-teman. Ini kayak udah pedang monster terlalu keren lah. Dan juga kalau yang pedang ini tuh, disitu ada ukiran naganya. Nah, itu. Kayak lebih keren. Lebih suka aja sama pedang yang ini. Juga elemental ya. Juga elemental ya. Positifnya elemental lah seperti itu. Untuk aksesoris, tentu saja pilih yang terakhir. Bukan karena defense-nya tinggi atau gimana. Tapi, karena aksesoris yang terakhir ini sangat cocok dipadu-padankan. Dengan kostumnya Masamune Date yang ini teman-teman. Nah, ini udah paling cocok nih. Itu paling, wah, cakep lah. Sekarang kita susun itemnya. Seperti biasa teman-teman. Urutannya harus sama purchase. Kalau nggak, dia tidak akan works. Seperti itu. Langsung aja. Kita cari yang pertama yang paling penting itu adalah item pribadinya Masamune Date ya. Yang pedang 3. Nah, ini. Di sini gambarnya pedang 3. Tapi sebenarnya nanti kita akan menggunakan ke-6 pedangnya. Sekaligus. Gitu ya. Dan permanen selama di dalam stage. Seperti itu. Dan berikutnya kita pasangkan item pribadinya Sanada Yukimura. Nah, tapi kalau kalian cuma pasang ini doang berdua. Itu nggak akan works ya, teman-teman. Tidak akan berhasil, sayang. Jadi kita harus cari item-item pendukungnya supaya berhasil. Oke, di sini saya akan cari item yang... Ah, ini dia, teman-teman. Nah, ini. Ini untuk item penggabungannya. Ini untuk penggabungannya supaya ini dan ini berhasil gitu kan. Dan ditambah yang ini, teman-teman. Karena kita pakai itemnya Masamune dan Yukimura. Nah, emang pakainya yang ini. Nah, ini warnanya biru. Ini melambangkan Masamune Date, teman-teman. Dan kalau yang ini melambangkan Sanada Yukimura. Jadi emang susunannya seperti ini harus sama purchase. Kalau nggak, nggak works ya, teman-teman. Udah, gitu aja. Langsung saja kita bully Honda Tadakatsu 3 kali. Nah, itu dia. Langsung aktif ya battle drive-nya. Sama seperti Sanada Yukimura. Level 1, teman-teman. Tapi karena ini adalah kombinasi item penggabungan ya. Item penggabungan. Jadi efek-efek Sanada Yukimura itu tidak akan berefek ke Masamune Date. Seperti damage yang diterima lebih besar gitu. Tidak, teman-teman. Dan ya, langsung saja kita lawan Honda Tadakatsu-nya. Tadi saya bilang akan spam Hell Dragon. Kita spam. Ini lebih enak, cuy. Karena kita tidak akan terganggu gitu ya. Nah, ini. Satu. Cut. Oke, itu satu. Wah, gila. Nyamanya udah ngurang sekitar 20%. Biarin aja dipukulin. Biarin aja dipukulin. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu. Mana? Ini arahnya, arahnya. Kita cari. Kita cari. Itu dia. Tunggu kelihatan. Oke, coss. Kita cari posisi dulu. Soalnya kalau ada di gerbang itu nyangkut nanti. Susah. Oke. Dia udah keluar. Drive-nya juga. Tetap kita akan spam. Spam. Karena fase pertama. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan spam Hell Dragon aja untuk fase pertamanya ya. Susah kena. Kalau dia lagi muter-muter, susah kena. Jir. Oke, mati nih. Oke. Anjay. Gimana nggak seru, cuy. Mainnya kalau nggak kayak gini. Gila, loh. Kenapa trik ini tidak ketemu dari dulu? Kenapa trik ini tidak ketemu dari dulu, teman-teman? Nah, sambil menunggu, kita hajar-hajar keroconya dulu ya, teman-teman. Teman-teman, ya. Gila. Dengan begini ya, Mas Munedate. Bisa dapat peringkat hero basara terkuat ini, cuy. Iya. Dan satu lagi, teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan ya. Ada satu keistimewaan atau keunggulan dari penggabungan item ini, teman-teman. Selain unlimited, ada keunggulan lainnya. Kita tunggu dulu fase 2-nya ya. Kita tunggu dulu fase keduanya, gitu. Keuntungan dari battle drive tidak habis-habis ini. Bawaannya dari Sananda Yukumura, ya. Itu kita kalau diserang itu badan kita tidak akan goyah, teman-teman. Nih, tidak akan goyah, sih. Tapi takut saya mau berhenti tadi. Sayang, hitsnya udah sampai segitu. Jadi kita terusin dulu. Sampai si Tadakatsu-nya keluar, gitu kan. Sayangnya ini tidak bisa dikombinisikan dengan ultimate basarat. Tidak terbatas, ya. Tidak bisa dikombinisikan karena slot itemnya gak cukup, cuy. Tidak cukup. Nah, ini udah dapet hitsnya, ya. Kita terusin. Ini mereka akan turun terus. Nanti si Tadakatsu-nya juga turun juga. Sebentar lagi kita tunggu. Oke. Itu karena kita drive... Nah! Dia aktif yang kedua kalinya, ya. Dia akan langsung menyusul kita di sini. Tidak ada yang di sini! Mana nih, dia-nya nih? Biasanya datang. Nah, tuh. Bisa kita spam-spam seperti ini. Saya akan coba untuk sampai di... Seribu hits, ya, teman-teman, ya. Nah, karena kalau kita dipukul itu... Memang damage-nya tetap masuk, ya. Damage-nya tetap masuk. Tapi... Badan dari hero kita itu tidak akan gerak, teman-teman. Badan hero kita tidak akan gerak. Gitu. Jadi hits tidak akan putus. Seperti itu, teman-teman. Jadi hits itu tidak akan putus. Buset nggak, tuh. Lihat, nyawannya udah segitu aja, tuh. Tadakatsu-nya. Anjir, anjir. Dia drive lagi. Terus aja kita bully. Kita pojokan terus. Kita ajak. Aduh, pedang gitu, kan, ya. Lah, buset, boys. Udah jadi rongsok lagi, tuh. Aduh, gila, gila, gila. Ini seru banget, sih. Ini seru banget, sih. Berhubung hits-nya belum kelar. Jadi saya akan terusin, ya. Kita spam-spam-spam-in di sini. Sampai 1.500-an mungkin. Sampai 1.500. Ini tergantung musuhnya. Kalau musuhnya jatuh terus atau turun terus, datang terus, gitu. Enak. Kalau musuhnya habis, ya. Habis pula. Susah, ya, gitu, ya. Masih ada, sih. Untungnya masih ada. Jadi masih ada kesempatan. Dapet. Ini kayaknya udah cukup, ya. Udah cukup. Kita harus jalan ke depan lagi, ya, teman-teman, ya. Kita harus jalan ke depan lagi. Jadi, kan jurangnya ada dua, sih, jurangnya. Maksudnya, jalan sempitnya ini yang pertama. Jalan sempit keduanya di depan. Ini ada gerbang. Ini ada jurang. Ini jurang, kan, ya. Tadakatsu yang fase ketiganya di situ. Dan saya hanya akan menggunakan basic combo, ya. Pukulan biasa atau kotak-kotak. Nggak pakai jurus, nggak pakai ultimate, oke. Nggak pakai jurus, nggak pakai ultimate. Karena gini aja sebenarnya udah sakit, cuy. Bayangin. Masamune aja nggak dapet beginian, ya. Nggak pakai trik ini. Nggak pakai kombinasi item ini. Itu udah sakit, teman-teman. Apalagi dikasih beginian. Tambah brutal. Dan dia masuk ke dalam mode 6 cakar pedang, tuh. Kan apa nggak cakep, gitu, loh. Semua kekurangannya hilang. Karena kombinasi item ini, teman-teman. Oke. Kita tunggu, ya. Kita tunggu Honda Tadakatsu-nya. Kita tunggu Honda Tadakatsu-nya. Ini juga ada kerucu-kerucu begini, ya, nih. Hajar aja, nih. Nggak, nggak. Dikasih pentem, boleh. Hmm. Wah, gila. Cakep banget, boys. Oke. Ini dia sang jagoannya. Sudah kembali hidup. Dan langsung menyusul kita ke medan pertempuran di depan. Seperti itu. Kita akan spam-spam kotak-kotak aja, ya. Kita akan kotak-kotak aja. Mana, nih? Nah, ini udah datang, nih. Langsung aja di-spam terus. Aduh. Kebuka gerbangnya. Ganggu aja. Lagi seru-seru ngebully Tadakatsu, padahal. Kita pukulin terus. Sampai rosokan ini berasep dan meledak. Gitu, kan, ya. Tuh. Sampai nggak usah gerak dia. Anjir. Tersiksa sekali, ini. Sangat-sangat laknat. Haram sekali triknya. Oke. Dia sudah masuk ke mode plasma. Dan nggak ngefek, teman-teman. Ini kalau kalian kayak gini. Ya, tidak dilindungi oleh battle drive. Otomatis hitsnya bakalan putus. Dan ya, keunggulan yang saya bilang di awal tadi adalah. Ketika hero kita memasuki mode battle drive. Battle drive-nya udah nyala. Walaupun nyawa kita habis. Hero kita tidak akan mati, teman-teman. Nah, tuh. Tidak akan mati. Saya jamin. Ini efek dari battle drive, ya. Ini efek dari battle drive. Mau battle drive kalian itu unlimited atau tidak. Ya, mau battle drive kalian unlimited atau tidak. Memang efek dari penggunaan battle drive level 1, 2, 3 itu. Melindungi hero kita. Jadi, ketika kita drive-nya nyala. Hero kita nyawanya habis pun. Itu tidak akan membuat hero kita mati. Alias kebal, teman-teman. Tapi kan kalau battle drive-nya habis. Ya, hero kita langsung mati. Kalau kena pukul, kena serang. Tapi dengan trik ini. Karena battle drive-nya nggak habis-habis. Itu mencakup. Ya, nyawa yang tidak habis-habis juga, teman-teman. Mencakup nyawa yang tidak habis-habis juga. Karena terlindung oleh battle drive seperti itu. Ini cakep banget, gila. Pengalahkan Honda Tadakatsu solo. Dan dapat 1000 hits, teman-teman. Dapat 1000 hits. Disitu bisa kalian lihat gold atau emas atau duit yang saya dapat. Tembus 13 ribu, teman-teman. Tembus 13 ribu. Dan ini langsung saja saya giniin sampai melawan Takechiyo. Atau Tokugawa Yasu-nya ya. Nah, ini dia. Saya akan coba apakah hits-nya putus atau tidak. Saya akan terus spam-in ke dia. Saya tidak akan berikan kesempatan ke dia, teman-teman. Mungkin ada celah untuk dia mengaktifkan battle drive. Tapi tetap saja. Ini terus begini. Terus, 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 terus. Dia tidak dapat kesempatan untuk menyalakan battle drive, teman-teman. Benar, benar. Trik kombinasi item yang sangat mematikan. Dengan begini, siapa? Siapa lagi hero yang lebih keren dari Masamure Date, boys? Ya, begitulah, boys. Penggabungan antara item pribadi Masamure dan Yukimura. Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Jika kalian tidak berhasil, silakan kembali ke video ini dan katakan, Wah, lu nipu lagi ya, bang? Tapi jangan khawatir, boys. Karena di video berikutnya, saya akan bongkar cara yang sebenarnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Dan pastikan kalian selalu update konten terbaru dari channel ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.